Intro Mate, kamu inget gak sih sama Kura-Kura Ninja? Kalo aku sih inget banget dong pastinya Kan mereka tokoh animasi favorit aku dari kecil Hmm, ada yang masih inget gak sih nama-nama anggota personil mereka? Yap, bener banget Ada Leonardo, Michelangelo, Donatello, dan Rafael Nah, sekarang, they are coming back Teenage Mutant Ninja Turtles Mate, kita nyebut film superhero yang satu ini Adventure Comedy Action and Superhero 3D Movie Kalo dulu, Kura-Kura Ninja masih dalam bentuk animasi yang standar ya Mate Tapi sekarang, mereka hadir kembali dengan teknologi yang jauh lebih spektakul ya Mengisahkan kehidupan kota New York yang diinvasi oleh Alien Keempat bersaudara bermutasi menjadi Ninja Turtles dan muncul sebagai palawan Mereka bekerjasama dengan seorang reporter bernama April yang diperani oleh si seksi Megan Fox Dan juga seorang kameramen, Femun Fenwick Bersama-sama, mereka berjuang menyelamatkan kota metropolitan Daya tarik film ini melibatkan plot perkelahian yang seru Terus juga ada humor-humor khas para Kura-Kura Ninja ini, Mate Nah, Mate Film produksi Paramount Pictures ini Rencananya bakal segera dirilis lho Tepatnya sih tanggal 8 Agustus ini Jangan lupa ditonton ya Nah, kalo itu film dari luar negeri Sekarang kita beralih ke film dalam negeri Disini aku ngedapetin satu judul film yang bagus banget, Mate Judulnya, Runaway Mate, sebenernya aku rada-rada kesel sih sama ini film Masalahnya, di film ini dibintangi oleh Al Ghazali Ada aku, ada Al Ghazali Gimana gak kesel coba? Aku sama Al kan beda-beda tipis keren ya Tapi kamu pasti lebih milih Al dong daripada aku Ya sudah lah, Mate Tapi emang harus diakui, film ini emang laik banget untuk ditonton Bocoran ceritanya gini nih, Mate Tala, yang diperanin sama Tachyana Safira Tinggal di Hong Kong bareng ibu dan pamannya Ibunya mantan tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong Ketika sang ibu sakit keras dan butuh pertolongan Mereka terjebak Gak bisa pulang ke tanah air Karena paspor mereka bermasalah Akhirnya, Tala pun mengikuti kebiasaan pamannya menjadi seorang pencopen Nah, Mate Suatu ketika, Tala mencopen dompet dan paspor milik Musa Yang diperanin oleh Al Ghazali Musa adalah seorang putra tugas pengusaha yang ingin melebarkan sayap bisnisnya di Hong Kong Itulah awal pertemuan Tala dan Musa Bagi Musa, Tala adalah jawaban dari kebosanan dan kemarahannya pada sang ayah Dan bagi Tala sendiri, Musa adalah jawaban dari kesulitan hidup di negeri asing Dan dia bakal cari kamu Sayangnya nih, Mate Ketika perasaan mereka udah makin kuat Tala menyadari bahwa hubungan mereka tidak punya masa depan Tapi, mereka gak tau lagi harus lain gimana Nah, Mate Film produksi Maximal Pictures ini Udah dirilis tanggal 24 Juli kemarin Jadi, kamu tinggal tungguin tayangnya di bioskop-bioskop kesayangan kamu Tuh kan, makin penasaran kan dengan film pendananya Al Ghazali Tapi aku enggak tuh Ya iyalah, Cat Antara Richard sama Al Ghazali, jelas pilih Allah kemana-mana gitu loh Iya, iya Tadi di Soul Watching, udah aku dibully Masa disini dibully lagi sih sama kamu? Nah, kasian di nama aku ya Enggak, Cat, aku cuma bercanda kok Nah, Mate Ini dia nih So Why Event Di setiap episode, So Why Event itu selalu heboh dan rame, Mate Dan kali ini juga nih Ya, event sebuah brand clothing Dan juga perform dari music indie dan trik-trik BMX Semua jadi satu ada disini Dan tentunya disupport penuh oleh Yamaha Amid Ini dia So Why Event Sobat Soul Mate Kamu masih betah kan nangkeringin So Why Event kali ini? Oh iya, Mate Kamu tau kan salah satu kawasan yang ada di Kabupaten Badung Desa Abian Semal Nah, sekali-sekali boleh dong kita mampir kesana Kenapa sore ini tim produksi kita ngajakin ke Abian Semal? Yap, itu pertanyaan bagus tuh Jawabannya, karena ada yang heboh nih di Abian Semal Pigman Fest Event spesial yang didukung oleh Yamaha Acara ini saya kasih nama Pigman Fest Yaitu musik dan clothing festival Untuk wilayah Abian Semal Pigman Fest Acara ini dibesain sedemikian rupa Untuk jadi semacam media promosi Bagi sobat-sobat kita di Abian Semal Mate Terutama sobat-sobat yang berkecimpung di bidang clothingan Mungkin banyak diantara kamu yang belum tau kali ya Kalau di Abian Semal Ternyata banyak anak mudanya Yang tertarik dengan usaha clothing Gak heran Ada banyak brand clothingan yang diproduksi disini nih Terbelakang ajaran lain tidak lain adalah Untuk mempromosikan pertama Media-media promosi kami Disamping perusahaan kami Yang kedua Anak-anak clothingan yang ada di Abian Semal Kita ingin memajukan memberikan media promosi Dan melakukan Supaya mereka bisa memperkenalkan diri Atau brand-brand mereka Di wilayah mereka sendiri Dan ini untuk pertama kalinya Yang ada di Abian Semal Big Man Fest yang emang pertama kalinya digelar di Abian Semal Ternyata disambut excited banget Sama para owner clothing Ya iyalah Kan brand mereka bisa makin ngehits lewat event ini Saling menguntungkan lah pastinya Lihat aja brand labora yang satu ini mate Antusias saya mengikuti acara Big Man ini Karena saya dengan Big Man satu manajemen Karena saya ikut Saya ingin berpartisipasi dengan Dengan ikut open booth Di acara Big Man ini Untuk acara selanjutnya mungkin Tahun-tahun ke depan Kita teruskan acara ini Supaya di Abian Semal Ada event yang terbesar Yaitu Abian Semal Festival Selain berkreasi di bidang clothing Banyak juga loh Anak muda Abian Semal Yang berpredikat sebagai pemain band Event Pig Man Fest ini Sekaligus juga memperkenalkan band-band Yang lahir dari sini Mad Dog ini salah satunya Penonton disini menurut kami Mad Dog sendiri Sangat antusias sekali Lihat belakang tuh Bencong Bansia Banyak yang semua datang Untuk menghibur Mad Dog Harapan kita untuk acara ini Acara seperti ini di Abian Semal Terus diselenggarakan Minimal setahun sekali Atau maksimal sebulan sekali Biar bisa Band-band ini di seputaran Abian Semal Bisa mengikuti Jelajah teman-teman kita Di Dan Pasar Serunya Pig Man Fest Makin berasa Dengan kehadiran band papan atas Bali Ada para personel Gekko Yang makin bikin heboh Put your hand up, stand up Tell me how you really felt That maybe it'd be different If you spoke or wanna listen But now I'm on somebody else Aku tak bisa Melihat dirimu dengannya Karena aku pasti cemburu Pasti cemburu Pasti cemburu Sebenarnya dong Aku tak bisa Melihat dirimu dengannya Melihat dirimu dengannya Karena aku pasti cemburu Pasti cemburu Pasti cemburu Pasti cemburu Pasti cemburu Ternyapmu Pasti cemburu Pasti cemburu Pasti cemburu Yah, mate, so why event tadi jadi tayangan penutup kita nih untuk episode kali ini? Nah, mate, tentunya nih buat kamu yang udah joinan di quiz kita, untuk pemenangnya ini dia. Dan buat kamu-kamu yang pengen ikutan quiz kita, pertanyaan untuk episode kali ini, ini dia. Nah, jangan lupa, mate, follow Twitter kita at Bali Soulmate dan Facebook kita Bali Soulmate. Dan jangan lupa kunjungi website kita di www.balisoulmate.com Thanks buat Glory atas wardrobe-nya, kece abis! Thanks juga buat Clashy atas wardrobe-nya, I love you! Sampai jumpa 2 minggu lagi dalam acara yang sama masih tetap bersama aku Mega Dan aku tembarannya Al, Richard Just so mate! Be smart, be active!